Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak yang akan lunas hutangnya Di bulan April tahun 2023 ini Nah apakah Zodiak teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Untuk lunas hutangnya Di bulan April tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Kita menggunakan satu kartu oracle Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiak pertama Yang akan lunas hutangnya Di bulan April tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Nah kenapa teman-teman Gemini? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Di bulan April 2023 ini Memang terbuka lebar Peluang-peluang yang bisa menghasilkan pendapatan-pendapatan Yang maksimal di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan Di sini saya sampaikan untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Memang kamu akan merasakan adanya beberapa masalah yang memang terjadi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi kamu di bulan April 2023 ini pun juga tumbuh keberanian yang ada di dalam diri kamu Jadi ya meskipun di posisi bulan April 2023 sampai dengan lebaran nanti Ada beberapa masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah yang terjadi Tetapi ya Gemini kamu bisa punya keberanian Untuk menghadapi masalah yang terjadi Dan di sisi yang lainnya memang ya masih ada hutang-piutang yang ada Di dalam kehidupan kamu Tetapi untuk teman-teman Gemini di bulan April 2023 ini Teman-teman Gemini juga punya keberanian untuk melunasi Untuk membayar cicilan, membayar hutang Yang ada di bulan April 2023 ini Jadi ya kamu tidak lari dari tanggung jawab Sesulit apapun kamu akan mengupayakan Dengan maksimal Apa yang menjadi kewajiban dan juga tanggung jawab kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Dengan keberanian yang bisa kamu tumbuhkan Di dalam kehidupan kamu ya Maka secara otomatis ini akan menghasilkan hal yang baik Ini akan menghasilkan hal yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh Dan memang ya kamu sadar diri Di bulan April 2023 ini Masih ada cicilan, masih ada hutang Sehingga apa, mau tidak mau Kamu harus punya keberanian untuk menghadapi apapun masalahnya Terutama di dalam posisi finansial kamu Itu juga di bulan April tahun 2023 Teman-teman Gemini juga masih merasakan Adanya situasi yang bagus, masih merasakan Adanya situasi-situasi yang positif yang ada Di dalam kondisi finansial kamu Dan kemudian Zodiak yang kedua Yang akan lunas hutangnya adalah Untuk teman-teman Libra Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Di bulan April tahun 2023 ini Ya memang ada banyak sekali Harapan-harapan yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya memang terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Karena apa? Di bulan April tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Kau betul-betul punya kebijaksanaan yang luar biasa Kamu sadar diri Di dalam posisi kehidupan kamu Di dalam posisi keuangan kamu saat ini Memang ya kau masih punya hutang Masih punya cicilan yang harus dibayar Tetapi di sini ada kartu yang memang melambangkan Kau punya kebijaksanaan Jadi ya memang adanya beberapa hambatan Adanya beberapa kendala Terkait dengan kondisi keuangan kamu Teman-teman Libra juga Kamu berada dalam satu posisi Yang betul-betul punya kebijaksanaan Untuk bagaimana Supaya hutang-hutang yang ada Bagaimana supaya tanggung jawab-tanggung jawab yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu itu Bisa kamu tuntaskan Bisa kamu selesaikan Dengan sebaik-baiknya Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Di bulan April 2023 Dengan kebijaksanaan mengelola keuangan Kemampuan yang bagus untuk mengendalikan finansial kamu Saya rasa ini juga akan mendekatkan Kepada selesainya Kepada tuntasnya Hutang-hutang yang ada di dalam diri kamu Jadi ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini ya saya sampaikan Untuk teman-teman Libra ya Kamu harus bersyukur Ada harapan yang bakal terwujud Adanya hutang-hutang yang bakal bisa terlunasi Di bulan April tahun 2023 ini Jadi ya bersyukur kamu di bulan April Dari awal sampai dengan Setelah lebaran Kamu juga akan mengalami rezeki-rezeki yang maksimal Akan mengalami rezeki-rezeki yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Secara menyeluruh Jadi ya teman-teman Libra Kamu punya potensi Bakal lunas hutangnya Di bulan April tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Terutama kalau kita berbicara soal kondisi keuangan Memang teman-teman Leo juga harus mengakui Di bulan April tahun 2023 ini Teman-teman Leo juga masih merasakan Adanya beberapa situasi-situasi Hutang-hutang yang masih menumpuk Di dalam diri kamu Tetapi ya begitu start transisi Di bulan April 2023 ini Ya teman-teman Leo sudah mulai sadar Terkait dengan beberapa hal yang harus dilakukan Terkait dengan posisi keuangan kamu Karena ya kalau kita berbicara Soal posisi keuangan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Memang kamu saat ini juga sedang berupaya Untuk menjaga keseimbangan keuangan kamu Bagaimana untuk membayar hutang Membayar cicilan Mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo pun Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Harus selalu mensyukuri Karena pada hari ini Sampai nanti di akhir bulan April Tahun 2023 Ya ada keseimbangan Secara finansial yang cukup baik Secara finansial yang cukup positif Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya memang keseimbangan finansial inilah Yang memang saat ini sedang diprioritaskan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Karena ya kamu sadar hutang kamu itu gak sedikit loh Ada beberapa lubang yang memang harus ditutup Tetapi ya dengan keseimbangan yang bisa kamu ciptakan Terutama memang di bulan April tahun 2023 ini Saya rasa ini juga akan memberikan dampak yang bagus Ini akan memberikan Satu dampak yang maksimal Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya keseimbangan keuangan Memang akan memberikan dasar yang baik Akan memberikan dasar yang positif Di dalam posisi finansial kamu Dan di dalam waktu dekat ini Memang ya ada beberapa lubang yang bisa terselesaikan Ada beberapa lubang hutang-hutang yang bisa kamu tutup Tetapi harus diingat Jangan pernah menambah lubang yang lainnya Kamu sudah cukup capek Sudah cukup overwhelmed Dengan kondisi keuangan kamu Jadi ya jangan ditambah rumit lagi Dengan menambah lubang-lubang baru Di dalam posisi keuangan kamu Atau jangan gali lubang-tutup lubang Terkait dengan posisi finansial kamu Jadi ya memang ada potensi lunas hutangnya Tetapi harus dijadikan pelajaran Supaya tidak mengulangi kembali Kesalahan-kesalahan yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Taurus Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Saya rasa memang ini adalah bulan yang terbaik Apalagi ya nanti di akhir bulan April Memasuki bulan kelahiran kamu Teman-teman Taurus Kamu akan mendapatkan berbagai macam hal yang positif Kamu akan mendapatkan berbagai macam hal Yang bisa kita katakan Sangat luar biasa Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena ya memang teman-teman Taurus Peleter kamu cukup banyak Peleter kamu itu melimpah Ditambah lagi dengan hutang-hutang yang lainnya Yang masih ada Di dalam kehidupan kamu Tetapi kamu harus bersyukur Karena ada berkah bulan Ramadan Di bulan April 2023 Ada usaha yang lancar Ada pekerjaan yang bagus Sehingga apa tentunya Ini akan menghasilkan pundi-pundi rupiah Yang cukup menyenangkan Di dalam posisi keuangan kamu Sehingga apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Ya kamu harus bersyukur Karena posisinya di bulan April 2023 ini Kamu akan merasakan betul-betul Adanya rezeki yang baik Adanya rezeki yang positif Yang bakal bisa kamu terima Dan juga bakal bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya terlepas dari beberapa kendala yang terjadi Terlepas dari beberapa masalah yang kamu rasakan Tetapi kamu dalam satu sisi bisa Dalam satu sisi mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu Sehingga bakal bisa mengundang Rezeki-rezeki yang baik Bisa mengundang Rezeki-rezeki yang positif Yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus sendiri Ya kamu harus selalu bisa untuk mensyukuri Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya sampaikan Taurus Kamu akan merasakan Adanya limpahan rezeki yang bagus Adanya limpahan rezeki yang lancar Di dalam posisi kehidupan kamu Dan ada hutang-hutang yang memang bisa tuntas ya Walaupun memang belum semuanya Tetapi setidaknya di bulan April 2023 ini Zodiak Taurus bisa merasakan Ada hutang-hutang yang bisa tuntas Dan juga bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah Zodiak Capricorn Untuk teman-teman Capricorn Memang ya berbicara soal hutang-hutang Kamu lebih memilih menyimpan Rahasia ini sendirian Artinya apa? Kamu tidak membiarkan Orang lain termasuk pasangan Tahu tentang hutang-hutang Yang ada di dalam diri kamu Tetapi ketika sudah berumah tangga Terlalu menyembunyikan hutang-hutang Yang ada di dalam rumah tangga Tentunya Ini juga bisa memicu Terjadinya perkara Bisa memicu Terjadinya persoalan-persoalan Yang bakalan terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Sehingga apa? Sebenarnya di bulan April 2023 ini Ketika ada masalah hutang-hutang yang ada Ada masalah hutang-hutang yang kamu rasakan Tidak ada salahnya Sebenarnya untuk berada dalam Satu posisi yang terbuka dengan pasangan Karena apa? Dengan posisi yang terbuka dengan pasangan Saya rasa ini juga akan bisa Mengurangi Beban-beban yang ada di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Capricorn Ya dibiasakan untuk jujur Dibiasakan untuk terbuka Jangan menyimpan beban hutang sendirian Ketika memang sudah berumah tangga Dan bagi yang belum berumah tangga Di sini saya juga sampaikan Mungkin tidak salah sih Menyembunyikan apa yang kamu rasakan Menyembunyikan Apa yang ada di dalam diri kamu Tetapi ya setidaknya kamu juga saat ini Bertanggung jawab Untuk melunasi Beberapa hutang-piutang Yang ada di dalam diri kamu Dan saya rasa Untuk teman-teman Capricorn Di dalam waktu dekat ini Di bulan April Tahun 2023 Juga harus bersyukur Karena ada kemampuan yang bagus Ada kemampuan yang positif Yang tentu saja Bisa kamu dapatkan Untuk melunasi Beberapa hutang-piutang Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman Capricorn Ya harus bersyukur Terlepas dari hutang Yang kamu sembunyikan Di bulan April Tahun 2023 ini Teman-teman Capricorn Kamu berada dalam situasi yang baik Teman-teman Capricorn Kamu berada dalam situasi yang positif Yang bisa merasakan Adanya hutang Yang akan lunas Di bulan April Tahun 2023 ini Jadi ya harus selalu bisa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang positif Yang memang bisa teman-teman Capricorn dapatkan Dan kemudian Zodiak yang terakhir Adalah untuk teman-teman cancer Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak cancer Di bulan April Tahun 2023 ini Memang ada beberapa Situasi-situasi yang baik Ada beberapa situasi-situasi Yang cukup positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan finansial kamu Tetapi kamu disini juga punya Determinasi yang cukup tinggi Punya intensi semangat Yang memang Kita katakan luar biasa Untuk teman-teman cancer Kamu sadar Di bulan April 2023 Memang teman-teman cancer Masih memiliki Beberapa hutang-piutang Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Tetapi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak cancer sendiri Kamu juga berada Dalam situasi yang mampu Kamu berada dalam Satu situasi yang cukup baik Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi kehidupan Finansial kamu Jadi ya saya rasa Bakal selalu merasakan Ada semangat yang berlipat Ada semangat yang luar biasa Untuk menyelesaikan Segala macam persoalan-persoalan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan hutang-hutang yang ada Di bulan April Tahun 2023 Itu juga bisa kamu tuntaskan Dari bulan Maret kemarin pun juga Sudah ada hal yang bagus Teman-teman cancer bisa menyelesaikan Beberapa hutang-hutang yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Semakin menuju ke sini Dari bulan April Sampai nanti di akhir Bulan April 2023 Teman-teman cancer Juga akan selalu bisa Mendapatkan hal yang baik Mendapatkan hal yang positif Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac cancer Ada kebaikan-kebaikan Secara rezeki Yang memang Dilatar belakangi Dari kerja keras Yang ada di dalam Kehidupan kamu Karena ya dari kerja keras Yang kamu lakukan Ini memang akan Membuahkan hasil yang bagus Akan membuahkan hasil yang maksimal Di dalam kehidupan kamu Jadi ya ketika dikatakan Di bulan April 2023 Ini ada hutang yang akan lunas Yang memang semuanya didasari Dari determinasi tinggi Dari kerja keras Dan juga dari semangat Yang kamu miliki Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman cancer Kamu tidak usah Merasa cemas Tidak usah terlalu Merasa khawatir Karena kamu masih merasakan Adanya beberapa hal yang bagus Adanya beberapa hal yang lancar Di dalam posisi Kehidupan kamu Dengan ini Memang kamu akan memiliki Persentase yang cukup besar Akan lunas hutangnya Di bulan April Tahun 2023 2023 ini Jadi ya inilah Gambaran 6 zodiac Yang akan Berpotensi Untuk lunas hutangnya Di bulan April Tahun 2023 ini Resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Joya Didi Ningrat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh